Perang antara militer Israel dengan Hamas dan Iran tak hanya menimbulkan kerusakan fisik namun juga memicu kontraksi pada perekonomian Tel Aviv hingga utang Israel membengkak tajam mencapai 700 triliun rupiah. Menurut laporan Kementerian Keuangan Israel, utang pemerintah Nyetanyahu kini telah mencapai 160 miliar sekel atau 43 miliar dolar Amerika, sekitar 696,60 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 60,5 persen bila dibandingkan dengan rasio utang di tahun 2022 silam, sebagaimana dikutip dari Reuters. Angkutan Jenderal Yali Rothenberg menjelaskan pembengkakan utang mulai dialami Israel, usai negara Zionis ini melakukan peningkatan pembiayaan belanja militer yang mencapai 67 persen pada tahun 2024 untuk mendukung operasional perang di Gaza. Imbas peningkatan biaya ini total utang pemerintah Israel mencapai 62,1 persen dari produk domestik berutu pada tahun 2023. Kondisi kian diperparah karena sebagian besar aktivitas ekspor dan impor mengalami kemerosotan, sedangkan bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran, ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini yang membuat ekonomi Israel berada di ujung kehancuran. Dana moneter internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Israel akan mengalami pelambatan signifikan hingga memicu penurunan PDB sebesar 3 persen selama tahun 2024. Sementara itu, akibat dari ekonomi Israel yang semakin suram, lembaga pemeringkat keuangan dunia modis menurunkan prospek utang Israel menjadi negatif karena adanya resiko eskalasi perang yang meluas antara militer Israel dengan Hamas serta kelompok militan Lebanon Hezbollah. Pasca ekonomi negaranya mengalami kontraksi, pemerintah Israel mengumumkan rencana penjualan obligasi atau surat utang internasional dengan proyeksi nilai mencapai 4 miliar dolar Amerika hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut informasi yang beredar, surat utang yang akan diobral Israel merupakan jenis obligasi jangka pendek dengan panduan spread sekitar 160 basis point terhadap Treasury Amerika. Tak hanya itu, Israel juga turut menjual sejumlah obligasi bertenor 10 tahun dengan kisaran spread 175 basis point, sementara untuk tenor 30 tahun akan diobral 205 basis point terhadap Treasury Amerika Serikat. Meski penjualan obligasi ini langsung mengangkat ekonomi Israel ke zona aman, namun cara ini berpotensi memberikan imbal hasil sekitar 5,8 persen bagi negara.